Tapi bisa aja, waktu aku melakukan rolel, deh, waktu aku melakukan rolel, deh, kok tau? Halo semuanya, ketemu lagi dengan anakku Luffy. Seperti judulnya, pastinya di video kali ini aku nggak bikin tutorial makeup, aku nggak bikin first impression ataupun semacamnya. Nah, aku khususkan bikin video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang masuk ke aku tentang Agnes Car, baik itu perawatannya, ataupun bekas Carku yang sekarang aku berharap dengan video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku akan mulai dari pertanyaan yang sering banget aku terima. Nah, banyak banget dari kalian yang tanya ke aku, sebenernya kalau perawatan penis Agnes Car itu, ataupun derma roller, itu tuh sebenernya hasilnya permanen apa nggak sih? Menurut pengalaman yang udah aku jalani selama ini, setelah aku melakukan penis Agnes Car, aku merasa itu hasilnya permanen selama aku nggak jerawatan lagi, karena setelah aku jerawatan, pastinya akan meninggalkan Agnes Car yang baru. Kalau ditanya sakit apa nggak, yang namanya muka kita itu kena jarum yang digosok-gosok wajah, aku rasa itu pasti sakit. Cuma, kategori sakit setiap orang, dan juga rating sakit setiap orang itu berbeda-beda. Dan di video sebelumnya, aku udah pernah jelasin sakitnya itu seperti apa, ratingnya berapa. Dan sekarang aku akan kasih tau lagi, menurut aku rating sakitnya itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi kulit saat aku mau melakukan roller. Misalkan hari ini aku melakukan roller, itu sakitnya sekitar 2 per 10, 2 dibanding 10, tapi bisa aja waktu aku melakukan perawatan berikutnya, Nah, itu sakitnya lebih berkurang, misalkan 7 dibanding 10. Jadi kesimpulannya, sakitnya di orang itu berbeda-beda. Karena aku udah pernah melakukan MTS yang hampir sama dengan Benis Agnes Car, dengan jarum yang lebih panjang, jadi rating sakitku itu mungkin bisa lebih aku tahan gitu. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya udah pernah aku jawab juga, dan pernah aku kasih lihat juga di video aku sebelumnya, selama aku melakukan perawatan dengan Benis Agnes Car, aku nggak menggunakan krim Anastasi sama sekali, karena aku masih bisa tahan dengan sakit dari rollernya itu. Cuma, kalau kalian menggunakan derma roller, yang jarumnya itu mungkin sekitar 1 mm atau sekitar 2 mm gitu, itu kalian perlu krim Anastasi, karena dia akan bikin kulit kalian berdarah. Dan itu pastinya sangat sakit sekali. Bayangkan aja, aku pakai Benis Agnes Car itu yang 0,5 mm, itu cukup sakit, apalagi kalau kalian menggunakan 1 mm, itu pasti aku yakin itu sakit banget, dan muka akan merah-merah. Tapi kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut, karena memang itu cara kerjanya Benis Agnes Car, cara kerjanya roller seperti itu untuk membuat luka yang baru, sehingga kulit kita itu membentuk kolagen, dan bisa merapatkan Agnes Car-nya itu. Nah, beli di mana? Ini pertanyaannya. Sebenarnya aku udah kasih info di description box, tapi mungkin dari kalian ada yang nggak baca description box, akan aku taruh online shop-nya di bawah ini. Kalau kalian nggak baca lagi, ya sudahlah, aku pasrah. Jadi, aku kemarin tuh beli di pre-order London, itu di Instagram. Aku beli waktu itu 1,3 juta, dan itu belum termasuk ongkos kirim. Nah, yang aku dapetin itu ada rollernya, ada container untuk ngerendam rollernya, terus ada serum-nya juga, dan juga ada pouch-nya dari Benis Agnes Car. Sekarang aku udah jarang banget pake Benis Agnes Car, karena aku udah pake selama 13 kali roller dengan Benis Agnes Car. Katanya sih, Benis Agnes Car itu bisa dipake selama 13 kali roller. Jadi, setelah 13 kali roller, biasanya jarumnya akan tumpul, dan itu harus diganti, itu katanya. Tapi waktu aku coba beberapa waktu yang lalu, itu jarumnya masih tajem banget, dan nggak tumpul sama sekali, karena kan aku pakenya juga pelan-pelan banget. Nah, aku juga lagi ngumpulin duit untuk melakukan treatment kalau bisa di klinik, cuma aku pengennya sih di klinik yang nggak mengharuskan aku menggunakan krim mereka terlebih dahulu. Jadi, buat kalian yang punya info di mana aku harus melakukan perawatan Agnes Car di daerah Meglang ataupun Jogja, kalian bisa komen di komen box di bawah ya. Seperti yang kalian lihat di video-video aku, Agnes Car ku itu masih ada, dan muka aku ini belum mulus sama sekali. Dan sekarang aku akan zoom ke kalian. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini memang aku pake foundation, tapi biasanya kalau Agnes Car ku tuh dalam banget dulu tuh, aku pernah pake foundation. Waktu Agnes Car ku masih dalem banget, itu waktu aku pake foundation, hasilnya malah jadi kayak lebih memperjelas Agnes Car ku itu. Jadi, apa ya, bisa dibilang, pake makeup itu malah lebih kelihatan jelek daripada nggak pake makeup. Ini yang sebelah kanan, masih ada, cuma dia nggak sedalem waktu aku sebelum perawatan Agnes Car. Dan pertanyaan terakhir, banyak banget yang tanya ke aku, karena emang Benis Agnes Car itu sangat mahal ya, harganya 1,3 juta. Jadi, banyak yang tanya. Untuk aku sendiri, aku merasa worth it, karena kalau aku mau perawatan di klinik, pertama, aku belum menemukan klinik yang nggak mengharuskan, aku pake krimnya mereka. Terus, kedua, karena aku punya anak, jadinya tuh aku agak susah kalau mau ke klinik, harus nunggu antrian, harus ke kliniknya. Kemudian yang ketiga, untuk harganya, sama kerepotan aku, kalau aku perawatan di klinik, aku merasa worth it. Tapi balik lagi ke kalian, semuanya tergantung kalian sendiri, kalau secara hasil, aku merasa worth it banget untuk dicoba, walaupun sebenarnya, hasilnya nggak langsung kelihatan ya, karena kulit kita butuh proses untuk membentukan kolagen, jadi semuanya tuh nggak akan instan sama sekali. Dan kalau kalian perawatan ke klinik kecantikan pun, itu nggak akan langsung kelihatan hasilnya. Malah, kadang ada beberapa orang, setelah melakukan perawatan MTS itu, mereka malah ngerasain tuh pori-porinya jadi tambah gede. Nah, balik lagi ke cara perawatan kulitnya kalian, skincare rutinnya kalian, karena semuanya itu juga berpengaruh. Jadi, untuk kalian yang punya Agnes Scar, kalian nggak perlu khawatir, akan meninggalkan bekas, karena aku rasa itu bekasnya akan hilang kok, kalau kalian melakukan perawatan. Dan kalau kalian bilang muka aku tuh udah mulus, muka aku tuh masih belum mulus sama sekali, karena masih ada bekas jerawat yang di bagian TV ini. Tapi memang kalau make up, itu lebih kelihatan better banget daripada dulu sebelum aku melakukan perawatan dari Benis Agnes Scar. Aku juga didukung dengan skincare-skincare-ku yang lainnya. Oke, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering aku terima, dan aku udah jawab ke kalian. Semoga cukup jelas, dan kalau kalian ada pertanyaan lainnya, kalian bisa komen di komen box di bawah. Semoga aja aku bisa punya kesempatan untuk bikin video berikutnya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax